Hey all, ini is very much video I just, we wanna talk about coping mechanism ya, coping mechanism towards stress, anxiety, and depression kalau aku pribadi, coping mechanism pasti kalau spiritual, berdoa sholat, ngaji, baca Al-Quran segala macamnya, tapi misalnya kalau untuk professional help, ayahku ngomong ke sekolah atau ke psikiaterku tapi, semenjak psikiater, kontrol psikiater itu bayar Oh, dulu sempat gratis? Dulu sempat gratis, jadi per 2 Januari itu bayar Rp20.000 I don't know why Bukannya udah di cover ya sama BPJS Seharusnya di cover ya sama BPJS tapi entah kenapa mulai per 2024 kemarin Januari kalau ke psikolog harus bayar Rp20.000 itu per jam ya mulai dari situ udah jarang sih tapi mungkin kalau psikiater karena pakai BPJS ya ini apa ya sebulan sekali kontrolnya tapi menurutku it is really helpful karena apa ya, bisa mencurahkan semua beban kita atau mungkin pikiran beban pikiran kita apa yang kita what we have been through ke orang yang profesional yang orang yang kita kenal tapi dia itu profesional tanpa mengurangi sedikitpun tanpa kan kalau kita ke psikolog kita harus cerita dari awal dari awal jadi aku cerita ya dari awal yang kita alami sampai titik ini itu gak boleh ada yang kurang ntar sama mereka dianalisa gitu kira-kira penyakit eh bukan penyakit kira-kira kita kena mental illness apa gitu kalau di kasusku itu ada high functioning depression atau persistent depressive disorder kalau kata psikolog sama psikiater makanya sebulan sekali aku ke psikiater tapi semenjak tadinya aku seminggu sekali ke psikolog walaupun jaman-jaman gratis gitu tapi semenjak apa ya semenjak bayar ini sampai kenal gak itu iya sampai apa kalau yang di pusik mas wiyong itu namanya dokter vina kalau yang di kalau psikiater di rumah sakit namanya dokter adianti sampai paham ini sampai paham kasusku ya tapi menurut aku itu efus maksudnya kita bisa mencurahkan undek-undek kita istilahnya undek-undek kita apa 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 yang jadi masalah kita beban pikiran kita apa yang sesuatu yang membuat kita depresi atau stress atau anxiety ketenaga profesional yang kita gak kenal awalnya tapi semenjak kita counseling sebulan sekali atau seminggu sekali itu itu helpful sih to me kalau kamu dah jadi intinya sama ya jadi ketika kita mengalami stress atau mungkin anxiety atau gejala mental illness ini kita perlu mengekspresikan itu jadi poin pertama itu kalau kalau kita punya tempat untuk cerita yang sangat membantu siapapun ya teman dekat keluarga pasangan atau tadi psikiater itu fungsinya kan sama ya tempat kita cerita itu sudah bisa melepas banyak tapi gak semua orang beruntung beruntung aku punya privilege untuk bisa ketemu dengan psikiater itu kalau misalkan itu sulit dan aku biasanya kita ekspresikan dengan hal-hal yang positif kalau aku aku nulis nulis apapun di tempat-tempat yang aku merasa aman di tempat-tempat yang merasa aman jadi bukan di medsos misalkan aku nulis di blog yang yang tahu cuman aku atau mungkin orang-orang asing orang-orang yang aku kenal mereka mungkin baca tapi karena mereka gak kenal mereka gak akan masuk komentar sejauh yang macam-macam jadi kita ekspresikan seperti itu atau kita beraktifitas fisik jadi hal-hal seperti olahraga kebun dengan hobi itu juga bisa mengalihkan pikiran dan tempat kita untuk menghabiskan energi jadi ketika kita diam yang seringkali terutama untuk anxiety dan yang semisalnya itu kan muncul kan karena kita diam kita diam kita gak ngapa-ngapain atau mungkin kita sebelum tidur bener-bener free sebelum tidur muncul itu kan bisa jadi karena kita masih punya banyak cukupnya energi nah itu yang mungkin perlu disambutkan makanya kalau teraku cuma memiliki hobi atau aktivitas ya gimnolese atau mungkin senang kemasa senang berkebun dan kan di depan rumah ada lahan sedikit itu ada aku pakai karena itu tadi untuk bisa untuk relieve stress pun juga bisa jadi kalau stress itu melakukan hobi jadi bisa berkebun kalau senang peliharaan penuh hewan pun juga bisa melihara hewan bahkan itu juga termasuk saat aku terapiku ya dulu jadi ketika ada anxiety dan sebagainya aku ngarik uji ngarik uji untuk di dan itu secara penelitian pun juga kami bisa jadi salah satu metode jadi punya hewan untuk stress dan anxiety seperti itu jadi menggunakan berbagai cara yang intinya kita beraktifitas jalannya tetap produktif gitu ya jika kita meskipun itu stress atau depresi jadi kita alihkan ke hal-hal yang sifatnya produktif dan positif ya karena punya tepat untuk cerita itu 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 entah itu siapapun lah dan gak semua orang punya atau bisa melakukan hal itu padahal mungkin mereka bisa konsultasi persikolog atau orang dekat bisa cerita tapi mereka mungkin entah mau entah justru malah menambah pikiran makanya mereka gak mau tahu itu iya sometimes apa ya terus apa ya aku mau bahas ini stigma masyarakat kalau mental health itu apa penting menurutmu ya penting gak sih mental health mungkin menurut bagi kamu itu kalau sekarang sudah lebih aware cuman kita kan masih sebenarnya masih belum nemu titik tengah tentang bagaimana menikah itu karena kalau dulu kan kita cenderung atau masyarakat biasanya cenderung tidak memperhatikan sekarang sudah semakin banyak diskusi itu tapi sebagianpun kadang ada yang berlebihan sehingga muncul istilahnya di generasi sekarang itu ada istilahnya strawberry generation bener-bener gak bener-bener jadi itu anak-anak generasi sama sekarang itu ketika mereka menghadapi masalah sedikit ya kemudian mereka mengaiti dengan negatif padahal sebenarnya itu hal yang umum hal-hal yang sebenarnya kita masih bisa disabar itu masih bisa hal-hal yang yang dulu dilakukan orang-orang dulu itu yang sebenarnya lebih pas dialamatkan ke kondisi-kondisi sekarang tapi generasi sekarang merasa oh ini mental heart aku depresi aku karena begini dan gitu habis dimarain post aku langsung mental heart gak masuk bahkan ada cerita yang apa ya aku muncul anxiety karena hp ku jelek misalkan yang lain aku pakai hp selek aku insecure kemudian gak masuk kemudian jadi tidak produktif di tempat kerja itu kan kadang itu terlalu jauh sih terlalu jauh membawa isu ini walaupun isu ini itu ada padahal itu ada cuman kita masih belum menemukan titik tengahnya bagaimana harus menikapinya how to cope ya how to cope how to cope tapi kamu pribadi pernah gak jenak maksudnya curhat tentang mental heart ke orang lain gitu ke profesional ke tenaga terima kasih